Intro Wira ini kurang lebih sifatnya tuh agak licik Licik, oportunis, dimana dia punya kesempatan pasti disitu dia sikat Bahkan kalaupun gak ada kesempatan, pasti dia buat Gimana caranya, apa yang dia pengen ini tuh tercapai aja pokoknya Apapun, mau halal, mau haram caranya, mau apapun, pasti disikat sama dia Ernie berasal dari, karena dia hidupnya mandiri gitu, bisa dibilang alpha juga Mungkin keluarga satu-satu yang dia punya mungkin cuman laras sih, yang real gitu Alhamdulillahnya aku dapet semua temen kerja, mau dari pemain, crew, dari siapapun lah yang ada di kantor juga Ketemunya Alhamdulillah orang-orang baik, Alhamdulillah ketemu sama orang-orang yang mau saling sharing Mau tukar pikiran, terus juga support, itu dalam bentuk apapun ya, support kan bisa dalam bentuk apapun Misalnya lagi marah-marah sama Jeff kan, ah dasar loh Apa sih dengan dialog gue waktu itu, gue lagi emosi banget deh pokoknya Diam loh dasar, gak tau diri, terus minggir loh gitu Tuh, tuh pas cut tuh gue langsung, oke Cooldown dulu, itu gak ilang-ilang tuh Kesel tuh gak ilang-ilang Halo kawan inilah, kami cast video original series Gelas Kaca Saya Melda Therin Saya Jeff Smith Yuk ngobrol bareng kami di Intalk Lihat dari episode 1 dan 2 ya, kita melihat seorang perempuan yang dalam masalah gitu, memiliki masalah rumah tangga Pastinya, keretakan itu bukan hanya mereka berdua yang memiliki konflik dalam, dalam sebagai pasangan gitu Pasti banyak yang lain juga ikut terluka dengan konflik itu Seperti anak juga ikut, family, ibu, ya semuanya sih ikut retak Imbasnya cukup besar ya? Imbasnya cukup besar Oke Menurut aku kuat banget sih, dari sisi ceritanya Konfliknya, perselingkuhannya, keluarganya, politiknya, semuanya ada Terus juga dari umur anak kecil, remaja, bahkan sampai yang udah berumur juga ada, semuanya lengkap banget disini Cerita kompliknya juga menurut aku kuat banget, bikin orang bingung, tapi ngerasa nagih gitu Ini siapa sih, ini apa sih yang kedepannya terjadi tuh, menurut aku kuat banget sih Ya menurut aku juga series gelas kaca ini mengangkat sebuah tema perselingkuhan yang beda dari tema-tema perselingkuhan yang udah ada Melihat banyak karakter perempuan yang akan ada disini, laki-laki juga ada sih Dengan berbagai background dan cara mereka memiliki alasan menjalani hidup mereka dengan cara mereka masing-masing gitu Sangat beda sekali sih Banyak ya membahas banyak sisi kehidupan sih dengan kompleksitas kehidupan mereka yang berbeda-beda Aku Imel Daterin, aku berperan di gelas kaca sebagai Ernie Ernie ini tipikal perempuan yang mandiri, independen, memiliki karir, mungkin kebalikannya dari laras As a housewife yang bergantung kepada suami, yang mendedikasikan kepada warga gitu Kalau Ernie mungkin kebalikannya gitu, dia nggak bergantung kepada laki-laki, dia bergantung pada dirinya sendiri Ya, sebuah perbedaan yang cukup jelas gitu Halo semuanya, saya Jeff, saya di series ini berpelan sebagai Wira Wira, Wira gimana ya? Bingung jawabnya Misteri, Wira itu siapa sih? Wira bisa dibilang misterius Bisa Bagaimana ya, bisa dianggap baik bisa, dianggap jahat juga bisa Tapi kalau Wira yang sebenarnya gitu ya, yang saya pahami Wira ini kurang lebih sifatnya tuh ada licik Licik, oportunis Dimana dia punya kesempatan, pasti disitu dia sikat Bahkan kalau pun nggak ada kesempatan, pasti dia buat Gimana caranya Apa yang dia pengenin itu tercapai aja pokoknya Apapun, mau halal, mau haram caranya, mau apapun, pasti disikat sama Wira Kurang lebih gitu sih Wira sih Cara mendalaminya ya, sebenarnya gimana ya, lebih banyak baca sih aku sebenarnya sih Kak Jadi, karena sifatnya Wira ini menurut aku pribadi in real life kurang baik gitu Kayaknya kalau untuk kita survei terlalu dalam misalnya diobservasi Apalagi sampai dilakuin gitu Karena kurang lebih kan Wira ini juga punya sifat gigolo gitu kan Jadi, kayaknya nggak aja gitu kalau misalnya sampai terlalu dalam surveiin real life nya gitu Jadi, kayaknya aku lebih banyak ngebaca tentang orang yang pernah menjadi gitu Misalnya pernah menjadi gigolo Atau misalnya ya orang yang licik lah gitu Emang yang otaknya tuh gimana gitu ya, kayak tikus gitu Mungkin aku lebih banyak baca aja sih Kak Misalnya siapa gitu punya kesalahan apa Atau misalnya kayak gimana itu pasti Ya aku ikutin sih banyak baca aja sih Ya, Ernie itu sahabat laras sejak SMA Jadi, mereka mungkin tumbuh bersama gitu Dan ternyata emang cocok gitu Sampai bisa berteman cukup lama kan pasti mereka punya alasan sendiri ya Ernie berasal dari Karena dia hidupnya mandiri gitu Bisa dibilang Alfa juga Mungkin keluarga satu-satu yang dia punya mungkin cuma laras gitu Yang real gitu Mungkin itu juga cara dia merasa Oh, gue dimiliki gitu Walaupun gue nggak punya siapa-siapa Ernie nggak punya siapa-siapa Nggak dijelasin punya keluarga Atau punya orang tua seperti laras yang punya mertua Ibu, anak gitu Jadi, mereka itu teman Teman Murni teman Ketika teman Seorang teman melihat sahabatnya sendiri Terpuruk dalam situasi yang Lumayan menyedihkan gitu Pasti sebagai seorang perempuan Kita pasti merasakan gitu loh Kita sama perempuan kan masih punya kerapuhan dan kerentanan yang sama Apalagi ngomongin insecurity Ngomongin segala macam gitu Tentang apa sih kekelisahan jadi seorang perempuan itu nggak gampang ya Ini aku juga pengen balikin juga ke penonton Kalo kita lihat di episode 1 Kita melihat sosok laki-laki dituduh misalnya sama perempuan lain Perempuannya malah jadi insecure Malah jadi Ibunya malah bilang Kamu sih kurang ini Atau sebagai seorang sahabat Iya lo kurang ini kali lo Jangan kalah set Kita harus gini, kita harus gini gitu Tapi ketika posisi itu dibalik Ketika perempuannya dituduh selingkuh gitu Gimana kita melihat sesama perempuan atau siapapun gitu Malah di Kadang-kadang ada yang dihukum, dihujat, atau diceraiin gitu Bagaimana penonton melihat itu? Bagaimana kalau kita melihat perempuan lain dalam kondisi seperti itu Harusnya bagaimana sih? Menurut aku Series ini memiliki banyak Pesan dalam berbagai sisi kehidupan Jadi bukan hanya tentang bagaimana menilai orang Bukan tentang baik dan buruk Tapi bagaimana kita bangkit dalam sebuah keterpurukan Bagaimana we stand out Stand up for ourselves gitu How we make that bold step Bagaimana kita survive dengan segala kekurangan dan kesalahan yang kita bikin Tentangan Tentangan ya Buat aku ini tantangan yang cukup besar sih secara pribadi gitu ya Karena aku juga sebelumnya habis cedera gitu kan Lumayan lama sekitar 2 tahunan lah aku udah gak shooting film atau series gitu Dan sekalinya dapet kesempatan ini Mainnya sama senior semua gitu Maksudnya yang seumuran aku tuh kayaknya untuk Diajak ngobrol atau Di dalam cerita tuh gak ada gitu Maksudnya yang satu alur gitu Yang remaja gitu Gak ada gitu Kebanyakan aku sama yang udah lebih Jam terbangnya lebih tinggi lah gitu maksudnya Terus juga ketika baca skenario nya Baca ceritanya Ceritanya ini bukan yang Bisa diremehin gitu Maksud aku kayaknya ini harus diseriusin banget nih Kayaknya seru nih asik nih gitu Kalo dimainin Terus ketika baca Adalah satu scene yang menurut aku Penting banget untuk aku pribadi gitu Kayaknya dari episode 1 sampe 10 Wira gongnya disini nih gitu kayaknya Kalo tantangan di set itu Nah itu terjadi ketika day pertama syuting Day pertama syuting Aku di calling Ada satu scene gitu Scene nya scene yang biasa Di rumah gitu gak terlalu panjang Gak terlalu berat Jadi santai aja bawaannya gitu Dan hari itu cuma satu scene Ketika udah lagi jalanin syuting Ternyata aku gak jadi take hari itu Jadi aku gak jadi secara pribadi aku gak take Tapi mereka semua syuting gitu tetep Aku di pending scene nya Besokannya Pas di syuting lagi Ternyata itu Besokannya nih Pas pengen syuting Itu ternyata scene yang Menurut aku Paling berat untuk aku pribadi Jadi Syuting pertamanya aku Hari pertama aku Scene pertama aku Malah scene paling berat Gitu Gak ada yang bisa disalahin Itu agak apes ya Buat main Belum ada pemanasan Belum ada apa gitu kan Ketika di lapangan Kalau di luar lapangan Mungkin kita udah kenalan Udah ngobrol Udah apa Udah teker pikiran Udah gimana nih mau kita bawa kayak gimana nih Tapi di dalam set kan Kadang beda cerita gitu Tiba-tiba Kadang ada pressure yang suka kebawa Atau dibawa gitu Kedalam set kadang gitu kan Nah pressure nya aku ngerasa Aku bikin sendiri sih Salahnya segitu sih Ini syuting pertama aku Scene pertama aku Tapi scene paling berat Mainnya sama mereka semua Aduh Ya salah juga sih Ngeberatin diri sendiri Cuman Ya Alhamdulillah Semuanya berjalan lancar Sempet ragu sih Sama diri sendiri Ini maksimal gak ya? Maksimal gak ya? Tapi Bang Jen bilang Bang Jen bilang Oke Yaudah Kita harus percaya sama sutradara Kurang lebih itu sih Tantangan aku yang menurut aku Paling Berat Buat aku Jujur ini Genre tentang drama Ya perselingkuhan ya Bisa dibilang Apa sih genrenya ini ya? Drama perselingkuhan ya? Horor Rumah tangga ya? Horor Horor rumah tangga ya? Beda judul Ya Genre seperti ini Dengan background perselingkuhan Menurut aku Bukan menurut aku Ini pertama kali Kayaknya deh Pertama kali ya Tapi kalau masalah rumah tangga It happens kan? Cuman Mungkin aku lebih tertantang Dari bagaimana mengulik Karakter ini gitu Sehingga Menjadi sebuah karakter Karakter yang real Disuguhkan di 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 film Di series ini gitu Gimana aku mencari relatable gitu Dengan karakter Yang ada gitu Gimana aku bisa relate gitu Dan aku rasa Karakter Ernie ini mewakili Sebagian perempuan yang 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 mandiri gitu Yang independen Mungkin ya Yang apa ya Memiliki ego Dan sifat Yang sama kayak laki-laki Bukan perempuan yang tergantung sama laki-laki Jadi itu menurut aku menarik juga Untuk dibahas Karena disini banyak sisi-sisi Perempuan yang berbeda-beda gitu Ada yang Di atas laki-laki Dari segi jabatan Karir Leadership Ada juga Yang lebih kaya Punya power Ada juga Yang menjadi nomor dua Dalam sebuah hubungan Jadi beragam gitu Menurut aku Untuk menemukan Karakter Ernie ini Sebuah 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 apa ya Sebuah tantangan yang Menarik untuk aku bahas gitu Karena ini akan menjadi Apa ya Kontras gitu Dengan laras yang Sedang terpuruk Di dalam sebuah kondisi seperti itu Yang dia insecure Dia Dia Membutuhkan Apa ya Kekuatan Sementara Ernie yang Memberikan kekuatan itu Tapi Apakah Ernie bisa memberikan Masukan kepada laras Dengan segala keterbatasan Ya kan Dia belum pernah punya keluarga Dia nggak punya connection Punya anak Dia belum tahu Apa artinya Pengorbanan Perjuangan Sebagai seorang ibu Jadi menurut aku Hal-hal real itu Itu bisa dituangkan Dan menurut aku Mudah-mudahan Dengan adanya reading Dan Apa ya Waktu Untuk mengulik Karakter-karakter disini Bisa relate Ke audience gitu Jadi bisa Aku sih pengennya Balikin ke audience Gimana perasaan kamu Kalau ada di posisi Ernie Gimana perasaan kamu Kalau ada di posisi Ernie Gimana perasaan kamu Kalau ada di posisi Bukan Ini bukan Bukan Judging Karena semua orang Memiliki cara Bertahan hidup Dengan caranya masing-masing Betul Alhamdulillahnya Aku dapat Semua teman kerja Mau dari pemain Kru Dari siapapun lah Yang ada di kantor juga Ketemunya Alhamdulillah Orang-orang baik Alhamdulillah Ketemu sama orang-orang Yang mau saling sharing Mau tukar pikiran Terus juga support Support Dalam bentuk apapun Support kan bisa dalam bentuk apapun Jadi Pembawaannya juga Ketika Udah shooting Atau di lapangan Itu Cair gitu Gak yang kaku Kita bawaannya juga Kita ngobrol Kita apa Terus kalau misalnya Aku pengen nanya pun Bukan ke Bang John juga Kalau misalnya Pemain siapapun Yang kira-kiranya Aku kayaknya pengen nanya Selama ini Mereka juga welcome banget Terus juga Mau gitu Ngasih ilmu Suportif banget ya Alhamdulillah Jadi aku ngerasa bersyukur banget sih Kurang lagi gitu Sebenernya Apa ya Kalau shooting itu kan Yang penting chemistry Jadi Selama kita persiapan Sebelum shooting Itu kita lebih menjalin chemistry Selama pemain Sutradara Bang John Derantau Itu sih yang penting Kalau chemistry nya udah enak Mau Ngerjain apa aja Juga smooth aja Kebetulan Kita juga Vibes nya Jeff juga Enak banget Diajak shooting Jadi Masuk aja gitu Masing-masing Pemain juga Udah Apa ya Udah Breakdown sendiri Karakternya Udah prepare Udah siap Ya gitu sih Pengalaman unik mungkin Banyak scene-scene yang agak menegangkan ya Buat aku mainkan Banyak scene-scene yang tricky Bahaya Tapi Ya kita mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu Supaya emosinya sampai ke penonton Mungkin tantangannya dari scene-scene yang adukannya Aduh Kalau gue jadi Wira Gimana ya Aduh Kayaknya dari awal udah salah ngambil keputusan Itu salah banget Kalau gue jadi Wira Udah lah Yang halal-halal aja Wira Iya yang lurus-lurus aja Wira Mundur Wira ya Iya kalau belok Mundur Wira Mundur Aduh Gimana ya Ya salah banget sih dari awal Kalau jadi Wira Gimana Kayaknya gak mau deh Gak mau Sampai jadi gigolo amit-amit Gak mau Terus Ya menghalalkan segala cara Demi keinginannya Kayaknya itu egonya terlalu tinggi banget deh Kayaknya Kayaknya ada Ada orang lain di dunia ini gitu Dan toleransinya sepertinya harus dibesarin Kalau jadi Wira Kayaknya terlalu egois gitu Terlalu maunya sendiri Gue mikirinnya diri sendiri aja udah Gue enak Yaudah dunia damai gitu Kalau Wira kayaknya terlalu Gimana ya Ego banget gitu Kayaknya Hmm Tapi mungkin ada Ada sih yang mungkin bisa diambil Kayak misalnya Wira akhirnya Karena tau kesalahannya Akhirnya dia pengen Melunasi utang budinya Dengan caranya sendiri gitu Tapi seenggaknya maksudnya Dia masih ada niatan baik gitu Untuk membenahi kesalahannya gitu Itu sih mungkin Itunya doang Hmm Kakaknya gimana? Ehm Relate ya Ya kalau Misalnya aku sebagai Ernie gitu Aku ngeliat sahabat aku dalam Lagi terpuruk Lagi insecure Ya itu secara Secara natural Secara lumrah ya Sebagai saya sendiri juga pasti Saya akan Gimana caranya Njemangatin temen saya Supaya Supaya Dia bisa bangkit gitu Apa aja saya bisa bantu gitu Ehm Tapi kan Ernie Itu kan Ehm Sosok Sosok perempuan yang mandiri Yang Yang Sebenernya ini hal yang Aduh gak penting banget sih Gara-gara cowok Tinggal cari cowok lain aja gitu kan Kelar Cuman Hmm Aku pernah Aku juga 50-50 ada di Relate Di Dilaras Karena Sebagai seorang perempuan Gak bisa ngambil keputusan Segitu gampang gitu Dengan kehidupan Ketika lagi Ehm Dalam keadaan yang Porak-poranda Kita gak bisa ngambil keputusan langsung gitu Semuanya harus dipikirin Ntar Anaknya gimana? Ibu gimana? Mertua gimana? Segala macem gitu Menjadi seorang Ehm Perempuan yang punya keluarga gitu Jadi Saya bisa relate ke banyak sisi sih Gitu sih Ya makanya tonton video original series Gelas kaca Yang tayang di video Hari ini ya Tanggal 8 Agustus Ehm Di video Setiap hari Kamis Ikutin terus Total berapa episode? Total berapa sih? Sepuluh Sepuluh Total sepuluh episode Sepuluh pergolakan Berarti Ya Ceritain dong Waduh Singkat aja Buatnya Mungkin Ehm Waktu shooting ya Misalnya Misalnya lagi marah-marah sama Jeff kan Gak dasar lo Gak dasar lo Hehehe Hehehe Apa Apa sih Gue gak dialog gue waktu itu Gue lagi emosi banget deh pokoknya Diem lo dasar Gak tau diri Terus Minggir lo Gitu Pas cut gue langsung Oke Cooldown dulu Gak ilang-ilang tuh Keselan tuh gak ilang-ilang Ehm Kalo aku ya Kayaknya wajar banget deh Ehm Sebagai pekerja Ngerasain Rasa kesel Di tempat kerjanya Dimanapun itu Kerjaan apapun itu kayaknya deh Wajar-wajar aja gitu Ehm Cuman Cara kita bereaksi aja sih paling sih Misalnya Ehm Ya pernah banget sih Kesel Atau dibuat kesel gitu Di lokasi tuh Ehm Menurut aku Sering aja sih kayaknya Kayak gitu tuh Karena kan kita juga Ehm Disatukan Oleh Situasi Keterpaksaan sebenernya Bukan karena Oh gue pengen pemainnya ini Ini kru nya ini Enggak gitu kan Kita kan random aja gitu Ketemu di lapangan Wah gue belum kenal nih Kayak gimana sifatnya Oh gue belum kenal Dan Sangat wajar menurut aku Ketika nanti berjalannya waktu Oh kayaknya kita kurang cocok deh Kayaknya kita kurang Nah karena Kurang cocok itu Pasti kan ada rasa Ah Dia begini lagi Aduh dia begini Gue kurang enak lagi ngeliatnya Atau gue kurang suka deh Dia begini atau Sebaliknya Oh gue kayak gitu tuh Iya Sama Astrada di lokasi tuh Gue sering cek cok sama Astrada Karena dia cuma mikirin blocking Sebenernya kita kan mikirin emosi ya Iya Harus di titik ini Harus di titik ini Gak bisa Kita kan harus mikirin emosi Kita jalannya gimana Emang bisa di titik itu Tiba-tiba berubah ke titik ini Makanya gue bilang Kayak wajar aja gitu Malah kayak Naif atau mudah aja Kalau misalnya bilang Gak pernah gak pernah kesel Kayaknya pasti pernah deh semua orang Cuma Cara kita meredam Apa sih Kekecewaan Atau rasa kesel Itu aja sih paling sih Kalau misalnya Kenapa Pernah kesel kenapa Banyak Kayaknya deh banyak Udah gak kehitung gitu mah Cuma ya mungkin Cara kita meredam aja sih Ketika di lokasi sih Supaya gak terlalu Membludak Alasannya Aku tahu nih ya Jawaban alasannya Apa Apa yuk Pertama So much Sampai aku bisa Mainin Dan menurut aku Audience juga akan suka Gitu Tapi kalau aku setengah-setengah Gitu Aku gak terlalu suka Cuman Gimana penonton bisa akan believe Gitu loh Dengan apa yang akan saya deliver nanti Jadi Pernah Banyak banget Aku Pernah Tentunya pernah Kadang tuh Ada aja gitu Suka dapet karakter Atau sinopsis cerita Dari projectnya Yang kurang serak Gitu sama hati Misalnya Misalnya gitu nih ya Misalnya aku Di umur 25 kemarin Tiba-tiba dapet Tawaran peran Udah punya anak tiga Anak empat Gitu Gak cocok sih Kayaknya entah dulu deh Entah dulu deh Kayaknya masih 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 mau diranah ini dulu deh Yang masih Santai-santai anak muda Gitu kayaknya Iya Gak mau terlalu maksain Yang Kayaknya terlalu jauh Karakternya untuk Gue Bedah atau dalamin Kayak Terlalu jauh gitu Kalau misalnya terlalu jauh Gue juga takutnya nanti Ngejalaninnya Ngebawanya kurang enak juga Gitu takutnya Ntar malah Energi Aku malah jadi nyebar Ke yang lain Di lapangan Takutnya gitu Kalau memaksain Takutnya Aku Aku pernah Pernah Tapi Mandinya di lokasi Tapi tetep aja kan Gak mandi kan pas berangkat kan Itu jatahnya gak mandi juga sih Mandinya di lokasi Pas di set udah harum ya Sorry Jadi gak ada nih Kalau aku gak bisa Harus mandi Karena harus keramas Karena kalau rambut Perempuan tuh kan Kalau gak keramas Lepek Jadi ntar repot ke depannya Kalau shooting sampai malem Ini udahlah Mandi aja tiap hari Dengan keramas Lagi ulang lagi besok Kayak gitu Kawan inilah Saksikan video original series Gelas Kaca Setiap hari Kamis Hanya di video Dan biar tambah seru Yuk kita nontonnya rame-rame Oke Sub indo by broth3rmax